selamat menikmati ini dia niatnya hijrah bukan karena Allah tapi pengen mendapatkan perempuan cantik namanya alasannya apa tapi niatnya gak benar kan hijrah kan benar jihad tapi niatnya bukan karena Allah yang didapatkannya tadi manawa apa yang dia niatkan makin dikenal pemuda itu dikategorikan menghaji udah pergi haji 50 kali yang disebut pergi haji dulu film ada siapa? jimui kita pergi haji 3 kali bagaimana? kita tidak maksud yang jelas tadi apa saya ingat ada dalam sebuah kitab yang sering dikaji dalam pesantren-pesantren ada ungkapan saya januji dalam talib-talib dia menyatakan tentang masalah tadi amal kebaikan amal keburukan itu ada yang menarik dia mengatakan apa artinya? berapa banyak orang yang melakukan amal perkuatan berupa dunia tadi bantu orang senyum gak ngalah kerja karena Allah itu walaupun kerjanya dunia dimilai ibadah oleh Allah berupa perbuatan akhirat dimilai oleh Allah sebagai ibadah kalau kita kerja pak mencari wiki kita luruskan mulai dari sekarang ini karena Allah subhanahu wa ta'ala kita akan memberi ajroni dua pahala dua ganjaran ganjaran apa? yang pertama dimilai ibadah yang kedua bukan hanya ibadah karena kerja kita maksimal ikhlas yang mengurutu kerjanya profesional kemudian apalagi biar kreatif inopatik maka dengan sendirinya pak jabatannya naik karinya naik uangnya juga pendapatannya juga naik itu kan apa? di ibu segini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma Allahumma faqihna bideen wa'alhamdulillah wa'alhamdulillah Allahumma faqihna bideen wa'alhamdulillah wa'alhamdulillah Allahumma faqihna bideen wa'alhamdulillah wa'ala Allahumma faqihna bideen wa'alhamdulillah bideen wa'alhamdulillah bideen dikari masjid Jeremy Ashirun dan yang sama-sama kita muliakan yang menghubungi saya yaitu guru saya Usyad Abif Qalik para asadi uman yang tidak bisa disebutkan satu per satu orang hujan para alim ulama namun tidak mengurangi rasa hormat dan najin saya kepada beliau dan semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun hujan rintik-rintik Tapi semangat untuk tolak ur'in Alhamdulillah semangat Semoga kita melangkahkan ini akan dimilai oleh Allah Sebagai ibadah kuat kita semuanya Bahkan orang yang menuntut ilmu Rasul menyatakan maka dimudahkan untuk masuk surga Jadi orang yang belajar ilmu InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Kadang-kadang ribu kita Mengaji satu jam Ibu-ibu ikut juga mengaji satu jam Eh ngomongin tetangga 5 jam Ada demo ini MasyaAllah berarti mengurangi nilai mahal Habisah mahal Oleh tangannya tema pada malam ini Yang akan kita kaji yaitu Amal kebaikan Apa itu amal kebaikan Semua orang sudah tahu apa itu amal kebaikan Bahkan Allah telah tegaskan di dalam surah al-asat Orang yang melakukan amal kebaikan Mereka termasuk bukan orang-orang yang memuji Tapi sebaliknya orang yang amal kebaikan Orang yang sukses Orang yang berhasil Orang yang memperoleh kemenangan Dan melakukan amal kebaikan Pertanyaannya untuk kita semuanya Bagaimana kita bisa mengetahui Bahwa kita sedang melakukan amal kebaikan Ternyata Rasulullah memberikan ciri-ciri Apakah kita termasuk orang yang melakukan amal kebaikan Atau justru sebaliknya Melakukan amal keburukan Rasulullah menjelaskan ciri-ciri Orang yang melakukan amal kebaikan Kalau kita melakukannya Wah hati kita mudah untuk tenang Berarti kita melakukan amal kebaikan Hati kita tenteran Hati kita tidak was-was Kita tidak termasuk dikategorikan Andilau Tapi itu Andilau Antara kiri-man dan Jalau Tapi tenang dia penyeteran hatinya Bahkan saat dia melakukan amal kebaikan tersebut Walaupun diketahui oleh orang lain Dia tidak tahu Inilah ciri-ciri dari amal kebaikan Membantu orang Mengerjakan sholat Senyum Memasuk amal kebaikan Jujur Disiplin Baik Tidak sombong Dan seterusnya Itu ciri-ciri dari amal kebaikan Berbeda dengan amal keburukan Apa itu amal keburukan Ciri-cirinya berbeda Tapi sebaliknya dengan amal kebaikan Ini ciri amal keburukan Kita mengerjakannya itu was-was Saat kita mengandangkan Takut ketahuan oleh orang lain Bumpama saat kita bekerja Tiba-tiba ada harta orang lain yang kita ambil Takut ketahuan oleh mereka Itu berarti ada ciri-ciri Tapi hati kita Terisau Hati kita tidak Kenteran Hati kita tetap Ketakutan Sebagaimana Rasulullah Menyatakan dalam Edis yang Mereka Mereka Albiru Amal kebaikan itu Termasuk dari Dari yang ketika Termasuk dari Akhlak Mencariman Bahkan orang yang melakukan Amal kebaikan Mudah hatinya benar Makanya ada Perlilihan dari Profesor Anita Kelly Orang dari Amerika Yang meneliti Apa benar Orang yang Gajiannya besar Memiliki Harta yang banyak Memiliki Takhak Baik dalam politik Dalam jabatan Dia sebagai pengusaha Dan lain sebagainya Dia memiliki Segalanya Menjamin hatinya Menjadi tenang Menjamin hatinya Menjadi Tentang Memperoleh Katakuni Hati 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 Ternyata Apa Kesimpulannya Dia melakukan Supe terhadap 300 orang Kalau ini Ada ya Ustaz 300 orang Alhamdulillah 300 orang Kurang Ternyata 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 Jadi 300 orang Itu Diwawancarai Ada yang Jabatan Direktur Dan seterusnya Gajinya luar biasa Ini saya lihat Ini saya lihat Kejama Lajib Asyur Tambang-tambangnya Ustaz Ustaz Mudah-mudahan Gajiannya Minimal 10 juta Amin Ya Ini tambangnya Semuanya Jadi 10 juta Atau juga Jangan-jangan Bukan 10 juta Di atas 10 juta 16 juta Tahun 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 16 juta Tidak ke atas Nah Rupanya Apa yang disimpulkan oleh Profesor Alikat Epik Dia menyatakan Ternyata Jawabannya Responden Itu Dia bilang Tidak Walaupun Dia memiliki harta Dia memiliki jabatan Meliki perusahaan Banyak Itu tidak membuat Kehatinya Ternyata Hatinya Ternyata Justru Banyak yang mereka Menurut ini Kita bisa lihat Dalam Google itu Banyak mereka Yang berusaha-berusaha Sukses Menurut ini Apa sebabnya? Karena tidak Memperoleh Kedenangan Nah Apa kesimpulan Dari Profesor Alikat Epik Orang yang melakukan Proses Dia senang Happiness Dan mereka memiliki Harta yang banyak Tetapi Mereka Melakukan Amal Kebaikan Yang antaranya Apa? Dengan melakukan Amal Kebaikan Membagi Sebagian Sebagian Kalau tidak Yang antaranya Serius Jadi kalau kita Ingin Sukses Ternyata Berlagi Tidak usah Jauh-jauh Pak Biasanya Bapak-bapak Ibu-ibu Kawan dan pengundi Tidak usah Terima kasih Seribu Tual-tual-tual-tual Coba Sekali Kita kasih Pak Di hadap Kebelian Ini Kasih Seratus Rebun Atau Coba kita Renungkan Saat kita Memberi Kalau kita Coba Rataikan Apalagi Kita Kasih Buang Seratus Rupiah Ketika Penuknis Ibu Senyum Pada Dasarnya Yang Senyum Tenggitah Hulus Adalah Diri Kita Sendiri Oh Alhamdulillah Saya Bisa Memulihkan Amal Kebaikan Saya Termasuk Orang-orang Yang Bermanfaat Kehidun Nas Antalum Minas Baik-baik Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain Yang Uang Puan Yang Gak Negeri Seratus Ribut Tapi Bagi Komunis Itu Seratus Ribut Luar Biasa Segitu Berbeda Kalau Kita Tidak Melakukan Amal Membalikan Yang Menurut Rasulullah Orang Yang Melakukan Amal Memburukan Rasulullah Menyebut Perbuatan Dosa Wal Itmu Mahaka Bin Nafsik Orang Yang Melakukan Amal Kepurukan Termasuk Dibagian Dosa Apa Siri-siri Dosa Tersebut Amal Perbuatan Tersebut Dikategorikan Turut Mahaka Bin Nafsik Hati Pucat Hati Kita Itu Bonca Jiwa Kita Itu Nggak Tenang Umpamanya Anak Kita Lagi N Tugian Nasional Wapun Alhamdulillah Sebagai Nunggu Sini Coba Kita Lihat Pak Kalau Anak Kita Nunggu Dia Jujur Itu Nikmat Mau Ketauan Mau Ketauan Dia Takut Tapi Tapi Kalau Dia Tidak Menyontek Rumpamanya Kira-kira Dia Takut Ketauan Takut Ketauan Oleh Pengaruhas Oleh Buruh Tantiga Tumus Itu Ciri-ciri Dari Perkuatan Terus Kita Mengambil Harta Orang Lain Mencuri Motor Mobil Begal Maka Coba Kita Lihat Pak Dengan Mencuri Tersebut Dalam Islam Itu Dilarang Apa Sebabnya Islam Menghargai Hak Milik Orang Menurut As-Sati Bahkan Menurut Al-Ima Al-Ghazari Dia Menyatakan Ada Namanya Makhos Sari'ah Tujuan Islam Itu Luar Biasa Melakukan Amal Kebaikan Saat Kita Melakukan Amal Kebaikan Bukan Untuk Orang Lain Tapi Buat Diri Kita Sendiri Walaupun Orang Lain Bermanfaat Bukankah Allah Telah Tegaskan Dalam Surah 17 Ayat 7 Allah Menengat Kanti Aksan Tum Aksan Tum Pembelian Pusku Wahid Asak Kepala Jika Kamu Melakukan Amal Kebaikan Bukan Untuk Siapa Siapa Buat Diri Kita Sendiri Kalau Kamu Melakukan Amal Keburukan Buat Siapa Buat Diri Kita Sendiri Ada Runtungan Yang Sangat Menarik Buat Kita Semuanya Kalau Kita Dikasih Polat Alek Kemudian Kita Lemparkan Ketemok Ketim Kita Lempark Kula Karet Kira-kira Kulanya Balik Lagi Dari Kita Ini Singgol Yang Allah Telah Dikan Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Ketika Dia Lempar Membangun Orang Lain Maka Kembali Lagi Kepada Dia Kalau Dia Baik Terhadap Tetangganya Memberikan Makanan Minuman Maka Suatu Saat Kita Tidak Apri Suatu Tetangga Ngasih 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 Tapi Kalau Kita Jahat Tetangga Tetangga Dijahat Makanya Simbolnya Tadi Seperti Apa Namanya Gula Gula Karet Semakin Kita Lempar Dia Akan Balik Lagi Kepada Kita Ini Kananya Kalau Bapak-bapak Dikasih Masih-masih Balot Ketanggungan Orang Siputan Balot Ketanggungan Orang Kepun Dikasih Kayu Kemudian Kita Ada Di Danau Danau Air Danau Kita Pukul Pak Kira-kira Kita Mengukul Air Danau Kena Membuat Kita Juga Benzik Air Tanau Kalau kita Menanam Amal Kebaikan Kita Juga 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 Yang Akan Menguainya Bahkan Kita Bisa Melihat Juga Bapak-bapak Ibu-ibu Pernah Melihat Alat Dari Negara Australia Namanya Bumerang Pernah Lihat Bumerang Bumerang Itu Murupnya L Seperti Ini Kalau Ingin Lihat Kali-kali Nanti Coba Cek Di Youtube Itu Bisa Dilihat Bumerang Itu Alat Dari Orang-orang Australis Bumerang Ketika Dilempar Ketika Dilempar Sampai 40 meter Tangan Lebih Itu Bumerang Muter Balik lagi Kepada Orang Yang Merempat Demikian Juga Orang Yang Lakukan Amal Kebaikan Bukan Untuk Siapa Siapa Tapi Siapa Buat Diri Kita Sendiri Kalau Bapak Baik Apa Istri Bapak Bapak Insyaallah Istri Bapak Juga Sayang Kepada Bapak Kalau Bapak Menghormati Pendapat Anaknya Kalau Bapak Bapak Sayang Terhadap Anaknya Insyaallah Anaknya Juga Sayang Kepada Bapak Kita Bisa Belajar Nabi Ibrahim Malai Malai Salam Pelajarannya Apa Nabi Ibrahim Malai Salam Nabi Ibrahim Tidak Mentang-mentang Sebagai Orang Jua Langsung Mengeksekusi Wahyu Yang Dia Dapatkannya Perintah Untuk Apa Penyemulian Anak Tapi Diskusi Dulu Ya Mulainya Jadi Ada Ucapan Pandur Mana Taruh Wahai Anakku Bagaimana Pendapatku Demikan Harga Nanti Anak-anak Kita Mau Kuliah Mau Nikah Semestinya Kita Hargai Pendapat Boleh Kita Berpendapat Tapi Jangan Kita Mempunis Ini Baik Atau Tidak Harapannya Apa Kata Yang Dindakan Oleh Stephen Gogi Orang Yang Ingin Sukses Biasa Biasa Langkah Yang Kelima Apa Itu First To Understand And To Be Understand Apa Itu Akhirnya Pak Hah Kamu Enggak Tau Lihat Bawa Ini Pak Berjepang Ya Ada Ya Ada First To Understand Yang Pertama Kali Kita Harus Mengerti Dulu Sebelum Dipahami Oleh Orang Lain Kalau Kita Sebagai Atasan Ini Disayangi Dimengerti Oleh Bawahannya Kita Dulu Yang Tahu Apa Keinginan Dari Rakyatnya Karyawannya Bawahannya Insya Allah Kita Akan Dibahami Karena Kenapa Rasulullah Telah Memegangkan Dalam Sabdanya Yadri 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 Siri-siri Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Dia Mudah Untuk Dini Dia Mudah Untuk Melakukan Amal Kebenaran Dia Mudah Untuk Melakukan Amal Kebaikan Bahkan Mudah Masuk Kepada Surga Bahkan Kalau Sudah Terbiasa Hidupnya Dihiasi Dengan Perbuatan Amal Kebaikan Jujur Maka Dikenal Sebagai Orang Yang Jujur Orang Yang Benar Orang Yang Jujur Benar Itu As 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 Tapi Banyak Dalam Hadis Sadis Dalam Akuran Gelid Dikatakan As Bisa Bermakna Adalah Jujur Sebagaimana Ditegaskan Oleh Sesori An-Najib Dalam Kirtabnya Dalam Kirtabnya Sil Silat Fi Amal Dulu Dia Menegaskan Makna Amal Membaikan Berupa Tujur Itu Ada Lima Bagiannya Yang Pertama Apa itu Amal Membaikan Yang Berupa Kejujuran Yang Pertama As-Sidhub Bil Kolbi As-Sidhub Bil Bil Kolbi Yang Kedua As-Sidhub Bil Lisan Yang Ketiga As-Sidhub Bil Jawari Aub Bil Af'al Yang Ketiga As-Sidhub Bil Wa'di Wal Amanah Baru Yang Ketiga As-Sidhub Bil Al Apa Itu Mana As-Sidhub Bil Kolbi Orang Yang Jujur Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Maka Hatinya Itu Insya Allah Akan Bersih Satya Menapatkan Rirti Yakin Itu Dari Allah Kita Cuma Berupaya Betapa Hebatnya Orang Yang Jujur Orang Yang Beriman Kepada Allah Meskipun Dia Dibakar Api Tidak Mempang Kita Bisa Melihat Bagaimana Kisah Nabi Ibrahim Alayhi 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 Salam Karena Di dalam Hatinya Itu Masih Ada Akhidah Imanan Kepada Allah S.W.T Meskipun Dia Dibakar Oleh Raja Yang Rujj Kebakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak Dibakar Karena Allah Berintahkan Ya Nabi Ibrahim Walaupun Dia Dibakar Tapi Masih Ada Keimanan Dalam Artinya Yakin Semuanya Beriman Kepada Allah Maka Allah Selamatkan Tapi Jangan Sampai Jemaah Masih Asirat Hitung Nama 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 Insya Allah Pak, Insya Allah telah tak besok Jadi yang sangat penting itu apa? Yang ingin saya sampaikan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim Karena dalam hatinya ada kirimanan Ada kejujuran yang luar biasa Allah Ahad, Allah Esad Makanya asyik untuk dihukum pilih suju dalam hati Maka indah rasanya Kita berbicara dengan hati berbeda dengan emosi Coba kita lihat, praktekkan dalam sehari-hari dan penjubat kita Kalau bapak-bapak berbicara dengan anaknya Dengan iseninya, dengan keluarganya, dengan tetangganya Tidak pakai emosi Itu berbeda Nikman rasanya Apalagi kalau berbicara dari hati ke hati Dia merasakan nikman Asyikku, Bilgol, Biarrua Asyikku, Bilisan Apa maksudnya? Jujur dengan Nisan Jujur dengan Nisan ini harus diseimbangkan Sinergi Nyampung antara dalam hati dengan yang Nisan Ketika suatu saat bapak-bapak lapar Perutnya Ditanya Apa temennya? Bapak siapa nama emas? Pak Iwan Pak Iwan ditanya Padahal Pak Iwan belum makan Belum makan dari pagi Ditanya sore Pak Iwan belum makan? Belum Ya kan? Eh Dia bilang apa? Sudah Kira-kira Tujurnya Murat Yang di lisannya dengan yang Di hatinya Yang di alaminya Yang berbeda Itu dikatakan Tidak Tujurnya Mohon maaf Yang sering kita lakukan Sadar Atau gak sadar Pak Saat kita janjian Tiba-tiba kita masih di rumah Ada yang lompon Sudah sampai mana? Sudah sampai pembayaran Padahal masih Kita coba Belajar untuk Tujurnya Nabi Tujurnya Dari sejak kecil Sudah dikenal dengan Al-Amin Maka dikenal Dengan Al-Amin Sampai kenal Dianya Sehingga Isra Sampai tersebar Karena menggunakan Al-Amin Sipri Tablik Amanah Patonah Makanya Dijandakan Asif Mubil Lisan Jujur Dengan Lisan Kita Yang ketiga Asif Mubil Jaware Apa yang dimaksud Dengan Sipri Jujur Dengan Jaware Dengan Perkuatan Kita Sinertikan Kita Kaitkan Berlawanan Atau tidak Kira-kira Hati kita Dengan Lisan kita Dengan Perkuatan kita Atau Jangan-jangan Kita cuma Om Nuh Om Nuh Tahu Om Nuh Di dalam Islam Harapannya adalah Tidak hanya Dalam Hati kita Bukan hanya Dalam Lisan kita Saja Tapi Kita Praktikan Inilah yang Dikaskan Oleh Ibn Nurus Dalam Kitab Yang Hidayah Kumpul Tani Apa itu Arti Iman 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 Itu kan Bermakna Tas Dibundil Kolbi Kemudian Bermakna Bermakna Maka tidak akan berubah Makanya pelajaran amal Pembaikan Coba ini Kenapa tema ini saya ingin sampaikan Kepada hati Rina Milot Karena sekarang sudah marah Di media cetak Di media elektronik Banyak pendagang-pendagang Yang berlaku Oknum-oknum yang berlaku curah Yang ditemui Dalam TV Bahkan banyak mereka yang di penjara Apa alasannya Ingin keuntungan yang sesaat Yang belum lama ini ditemukan Es biasanya buatnya dari air Yang tadi semur Dari air kerang Getpac Eh ini dari air apa Suai Yang sudah terproduksi oleh air Itu menurut kesehatan Menurut dokter Itu banyak bakteri Bakteri Walaupun di eskan Sampai batu Tapi kalau sudah mencair Itu kembali lagi Bakteri tersebut Makanya bahaya Makanya ditangkap Kenapa ditangkap Karena Karena Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman Yang Allah Yang Allah abadikan dalam surah An-Namal Ayat 40 Allah menegaskan Mengabadikan Ucapan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Mendapatkan Kekayaan Nabi Sulaiman Mendapatkan Harta Nabi Sulaiman Mendapatkan Isteri yang cantik Apa ucapan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam lisannya Oh ini semuanya Pemberian dari Allah Tidak hanya Dalam lisannya Dia buktikan Dengan lisannya Mencapkan Alhamdulillah Dia praktikan Dalam kehidupan Cara yang melakukan Amal kebaikan Sebagaimana Allah telah tegaskan Ucapan Nabi Sulaiman Ini semuanya Harta Semuanya Parunia Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Sulaiman Menyatakan Liyagur wani Allah Imiimu Gizhidita Allah Imiimu Gizhaya Azkuru Al-Hakmur Apakah saya termasuk Orang yang bersyukur Atau tidak Atau Kukur Nabi Sulaiman Menyatakan Orang yang bersyukur Buat dirinya sendiri Bukan untuk orang lain Kita bisa belajar dengan Sahabat Abdur Rahman Bin Auf Awalnya Dia kere Awalnya Miskin Tapi bisa Sukses Apa rahasianya Rahasianya Bekerja keras Yang terakhir Yang terakhir Bukan hanya Bekerja keras Tapi Bersyukur Yang menarik Bersedekannya Sahabat Abdur Rahman Bin Auf Itu sampai 40 ribu dinar Sampai Dikali 4,25 gram mas Kalau 1 gram mas Sekarang berapa Dikali 4,25 gram mas Berarti berapa Berapa hasilnya Kurang lebih 85 ribu dinar Sahabat Abdur Rahman Bin Auf Lakukan Abang kebaikan Dalam Bersedekan Mas Kalau Dipelikan Esendol Ditaruh Ditaruh Cip Bersedekan 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 Justru Bertambah Emang Dianji Allah Kalau Kita Yakin Insya Allah Bukan Kamu Berikan Minimal 10 kali Lipat Sampai Keduran Kedulian Lipat Wajar Saja Sekali Lagi Harapannya Kita Amal Kebaikan Bukan Amal Keburukan Wal Ibu Mahada Bilapsi Wa Karida Ayat Aliyah Kalau Amal Keburukan Berbeda Pak Ini Ini 5 menit 5 menit Lagi Kita Harus Ikut Jangan Ada Tidak 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 Dinar Tidak 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 40.000 Dinar Itu Kurang Lebih 85 Miliar Kalau 50.000 Dinar Berarti Kurang 106 Sekian Miliar Masya Allah Belum Sahabat Yang Lain Sahabat Umar Kusman Dan Sebagainya Makanya Ada Catatan Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Dia Menjadi Sehat Allah Berikan Amal Kebaikannya Itu Dilipat Ganda Kan Dulusnya 5 10 Kalipat Apa Dalimnya Bisa Nanti Bapak Baca Dalam Surah Al-An'am Ayat 160 Yang Allah Berhentikan Menjah Bilh Hassan Walau Hasru Abu Salih Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Pada Dasarnya Diganjarkan Kami Allah Minimal Kalipat Pak 10 Kalipat Itu Dalam Surah Al-An'am Cik Di dalam Surah Al-Bakurah Ayat 216 Allah Telah Tegaskan Dijamin Diganjarkan Kami Allah Sampai 200 Kalipat Diganjarkan itu sampai Rp. 700 kali lipat luar sejauh-jauhlah pak, ini kita contohkan bagi uang-bagi ini Pak Iwan, tadi katanya sedekat Rp. 2.000 ada kumis, tadi kan ada Rp. 2.000 kita kasih uang Rp. 2.000 eee, karena kebetulan isinya gak masak makannya di uang padang pas dia makan harganya menjadi Rp. 2.000 rencana membayar eee, ketemu tawang lama yang baik hati dia membayar, tidak boleh dipaksa dibayar, kita kanya i dan di amur bila malah yuk dikulmi'at Allah gak ingin janji ini kembali kepada pedagang pak pedagang yang curang dia untuk dia kalau pedagang yang baik, itu untuk dia juga kalau kita coba lihat kalau pedagang yang baik dia melakukan pelayanan terima seperti yang diontohkan oleh Rasulullah kenapa Rasulullah jualannya untung terus bisa dicek dalam rupunya Pak Safi Antonio Nabi Muhammad super leader, super manager apa rahasianya? karena tadi dengan akhlak dengan etika melakukan pelayanan terima sebelum ditemukan teori customer satisfaction Rasulullah membuat pelayanan terima sehingga menjadi sukses menjadi orang yang terkenal pedagang tidak sama kalau dia melakukan pelayanan terima dia melakukan 3S apa apa 3S? senyum, salam, sarpa bahkan tambah 2S lagi sopan 1 insya Allah apalagi dia menggunakan 3M tambah ke 3M mutu, murah, menyesankan harganya dijaga kualitasnya dibangkan karena banyak sekarang pedagang yang curang coba kita cek pak timbangan coba yang benar-benar 1 kilo jadi 8 ohm kadang-kadang timbangannya itu angkanya dihilangin ditulis da'al-gayah 1, 2, padahal 7 ohm kadang-kadang yang begitu na'ulubillah itu dijelaskan oleh Allah hakikatnya memang bertambah tapi itu nanti akan dimitai pertanggung jawaban oleh Allah bukankah banyak yang ditangkap polisi dan seterusnya itu siksaan di dunia apalagi nanti di akhirat kita akan dimitai pertanggung jawaban oleh Allah yang biasa berbicara di dunia yang ini mulut-mulut kita tapi nanti ditanya bukan yang menjawab mulut kita tapi yang menjawab apa? tangan kita al-yawmah nahtimu ala afwahihim watukan zimna a'ikihim watashadu ardhuluhum bimaka'anu yansifu kalau pedagangnya baik dia punya pelanggan setia kalau pedagangnya tidak baik tidak jujur kalau tadi Pak Iwan beli jebuku ya semestinya 1 kilo 10 on eh jadi 2 kilo 10 on saya kira belum banyak lagi saya kira balik lagi kamu tidak akan tahu akhirnya apa? karena penjual tidak melakukan amal kebaikan maka dia juga memenambahkan hasilnya dia tidak memiliki pembeli yang setia inilah ada hal yang menarik sekali lagi bahwa hasilku tidak hanya biljaware tapi bilwahdi wal amanah salah satu amal kebaikan yaitu dengan jujur jujur apa? yuk kita lihat koreksi janji kita janji kita kepada kawan-kawan janji kita kepada anak-anak kita lagi akan dimintai penang jawaban kalau kita sebagai penusaha janjinya komputer pentium 4 eh yang dikasih pentium 3 kira jujur atau tidak? berarti kita termasuk bukan orang yang dikit hasilku bil amanah amanah itu sangat penting Pak kita janji sebagai pengurus menjid kita sebagai apa? pengusaha dan seterusnya itu adalah amanah titipan kita bisa belajar dengan kutang apa namun ini parkir tukang parkir itu ada imunnya Pak tukang parkir walaupun yang parkir mobilnya bagus-bagus walaupun motornya bagus-bagus dia tidak sombong karena Anda tahu diri dia apa sebabnya? apa gunanya? cuma titipan ada pelajaran lagi ketika mobilnya motornya diambil oleh orang lain coba tukang parkir dengan yang marah-marah apa sebabnya? itu titipan yang nabi ini pesan buat kita semuanya harta kita jabatan kita cuma titipan kalau mudah diambil oleh Allah melatih gempa bumi di nefar dibuat orang-orang diantinya inna lillahi wa inna ilahi roji gelombang sepawi dan sebagainya pesawat banyak yang meninggal ini di dunia kan di dunia cuma sebentar walau akhir waktu kaya itu bilang kaya itu adalah kehidupan yang tekan adalah kehidupan yang akhir-akhir terakhir yaitu asyibu bilhali asyibu bilhali itu ciri-cirinya kalau kita benar antara realita dengan pangkat itu sesuai semoga kita bisa melakukan apa yang terbaikan karena lagi-lagi bukan untuk orang lain tapi buat siapa buat diri kita sendiri menganggir solehan pagi naksi wa mahasaraf alaya summa ilah rohbi untuk jauh itulah yang Allah tegaskan dalam surah al-jasiyah yang makan dan sekali lagi sama orang yang dapat amal kebaikan bukan untuk orang lain kalau kita ingin anak kita rajin sholat maka kita dihubu wajar sholat kalau kita ingin rajin sholat anak kita maka kita dihubu yang rajin sholat kalau kita ingin anak kita setiap hari kalau masuk rumah mengucapkan salam kita dihubu yang mengucapkan salam kalau kita berikan kasih sayang kepada anak kita dengan kasih sayang maka insya Allah anak kita sayang kepada kita kalau kita marah-marahin kita pukuli ke anak kita maka anak kita akan menjadi orang yang pukuli orang baik maaf semoga ada manfaat dengan kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.